Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini insyaallah kita bersama Ustadz Isra Nilhaq Beliau ini alumni dari pendidikan unit Aliyah ya Madrasa Aliyah Beliau asal dari oh ya namanya dulu ya udah dari beliau nama aslinya Ustadz Isra Nilhaq Ahmad Isra Nilhaq Beliau asal mana Ustadz lahir di Malang tinggal di Pemalang lahirnya di Malang tapi tinggalnya di Pemalang jadi beliau di Tebu Irang berarti tahun masuk tahun 2016 2016 sampai sekarang berarti lima tahun lima tahun 6 tahun berjalan 6 tahun berjalan beliau ada di pesantren Terbi Irang eh begini Ustadz eh yang pertama eh apa yang paling berkesan selama di pesantren yang paling berkesan banyak ya banyak-banyak berkesan dari dajar bagaimana hidup mandiri punya teman banyak punya pemahaman baru dalam hal apa ini berkesannya mungkin di salah satu mungkin dalam hal hidup mandirinya itu seperti apa yang menurut saya sampai sekarang berkesan tentang pemahaman 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 yang menurut saya dulu MTS nya di negeri dan masuk di Aliyah yang namanya Pondok pesantren itu ada pemahaman yang banyak banget yang kayaknya pemahaman ini nggak ada deh di tempat lain pemahaman dalam arti sistem pendidikan enggak harus sistem contoh sederhananya misalkan tentang konsep yang namanya barokan itu saya nggak menemukan di tempat lain selain di Pondok pesantren itu kayak misalkan di di Pondok itu sampai kalau pingin barokah ilmunya salah satu caranya itu adalah dengan menghormati gurunya dengan cara jadi pokoknya salah satu cara mendapat barokah itu adalah guru itu ridho dengan apa yang kita lakukan akhirnya kita menemukan perilaku-perilaku sandri sing gurunya lewat bodoh nundukate atau salaman walak-walik sandal di walak-walik sandal di balik ketika Kiai selesai ngaji rebutan minuman itu itu tidak kita temukan di luar sana kecuali di Pondok jadi jadi seperti ini dan kemudian itu bisa diterapkan di rumah misalkan nanti bersilap terahmi dengan guru-gurunya yang lama yang itu pemahaman itu enggak saya temukan di luar saya kiranya di Pondok pesantren khususnya ditubuh ini Oh cara kita santri untuk biar bisa hidup sukses di di kemudian hari salah satu caranya adalah dengan bagaimana dia membelo melayani gurunya sampai kemudian masih menulis kitab ada bulan karena merasa bahwa perilaku itu penting akhlak itu sangat penting banget bagaimana masa pertumbuhan seorang seseorang itu bahwa ditekankan akhlaknya ditekankan bagaimana dia pokoknya bener-bener bener-bener itu bener-bener ditekankan banget di Pondok bukan hanya ilmunya saja masih tapi bener-bener akhlaknya itu di gembelan matang-matang iya di kitab ada bulanin juga pernah di apa namanya disebutkan dan juga kalau adab itu lebih utama itu menurut jenengan pribun begini khawatir-khawatir aja nih berapa saya khawatir bahwa kata-kata bahwa adab itu lebih baik dalam pada ilmu itu menjadi pembenaran atas kebodohan dia itu saya khawatirnya seperti itu sedangkan jadi sedangkan dua-duanya kan dua-duanya penting kalau bisa ya sampein pinter ya sampein bener gitu jadi adabul alim wal-alim itu bukan menjelaskan bahwa adab itu lebih tinggi daripada pinter tetapi bagaimana sampein menjadi orang pinter yang kemudian dibarengi disempurkan dengan adab yang baik jadi dua-duanya aja lah namanya kan adabul alim ya adab yang pinter ya kan gitu ya jadi gitu hal itu nanti malah disalahpahami wakil kok 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 bodoh yang penting aku bener ya tapi saya yang dua-duanya pinter ya bener ya bener ya ya aslinya sebenarnya artinya kan eh eh apa namanya adab ya diiringi dengan ilmu juga ilmu yang gak diiringi dengan adab nanti malah jadinya kayak koruptor dan sebagainya adabnya kemudian gak dibarengi ini juga orang itu bisa dibodohi bisa dimanfaatkan orang lain gak bagus juga artikan dua-duanya itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan menurut jenengan pendidikan di pesantren berarti lebih bukan lebih baik ya istilahnya lebih kepada apa ya memang sistemnya yang sistemnya yang banyak atau lengkap di pesantren dari pada umum sistem pendidikan apakah lebih lengkap lebih lebih baik daripada di umum gini pertama agar biar tidak generalisir karena kan jenengan di SMP nya kan negeri artinya kan jenengan bisa apa yang membedakan apa yang membedakan dari sistem pendidikan kita harus mencoba lebih objektif lagi lebih biar gak kesannya enggak semangat menjelek-jelekannya negeri artinya umum ya saya lebih lama di pondok lebih lebih fokus di pondok jadi saya nggak pingin mengatakan bahwa pendidikan umum gak baik itu tentu baiklah pendidikan semuanya baik mungkin lebih baik itu dari segi apa tentu masing-masing sistem pendidikan itu ada ada baiknya ada buruknya ada plus minusnya sendiri-sendiri kalau bertanya tentang bagaimana tempat atau kalau ada anak ingin belajar agama dengan tempat yang benar dengan guru yang benar dimana tentu pondok pesantren lebih baik karena punya punya segala macam keilmuan punya segala macam guru yang punya sanat yang bagus punya sanat yang tepat gitu jadi bisa dipertanggungjawabkan itu dalam hal ini pondok pesantren lebih baik apabila konteksnya ini agama konteksnya ini anak ini mau belajar agama gitu tapi kalau mau belajarnya bukan agama ya pondok pesantren menjadi pilihan namun apa ya bisa jadi mungkin kalah juga dengan pendidikan yang lain gitu jangan contoh sekolah internasional yang setiap harinya pakai bahasa Inggris apa pondok pesantren ada yang sampai bisa kayak gitu ya mungkin ada cuman nggak sebanyak itu karena memang konteksnya beda kalau anak itu pengen yang go internasional ya mungkin tempatnya bukan di pondok pesantren tapi kalau pengen memperdali memperdalami agama pondok pesantren pilihan yang saya kira terbaik lah karena memang di situ ilmunya dipertanggungjawabkan gurunya tapi di pesantren juga bisa go internasional iya bisa betul artinya gini maksudnya apa ya biar kita nggak nggak mengeneralisir gitu tadi kayak pondok pesantren atau pendidikan agama itu lebih baik daripada yang lain nyatanya kalau kalau kita melihat luar ternyata ternyata pendidikan di luar itu ada yang lebih modern yang ya ternyata lebih baik juga daripada pondok pesantren itu nggak kita nggak menutup itu bahwa memang ada yang lebih baik itu tadi bahwa ada plus menutup itu sendiri-sendirilah kalau pengen belajar agama ya jangan di atau kalau pengen belajar agama yang lebih dalam kalau nggak di pondok pesantren sepertinya kurang ya masih masih gimana lah harus kalau mau bener-bener dalam ya di pondok pesantren gitu jadi kalau pondok pesantren lebih baik sebagai santri berarti sudah lima tahun ya enam tahun ya itu ada kesan dan kesannya sebagai santri dari awal masuk kesannya bagaimana posisi saya jadi pengurus atau dari apa jadi santri awal bisa hari tadi sudah jadi kesan dari sudah ya kesannya Oh ya oke sekarang berarti posisinya menjadi pengurus ya pengurus pernah menjadi pembimbing santri pembina langkaman badal pengganti ya nanti setelah setelah merasakan sebagai pembina pembimbing kamar ada perbedaan ada istilahnya ada memang menurut jeneng itu ada apa ya istilahnya ada kendala nggak sebagai pembina itu walaupun mungkin tiga bulan empat bulan kan lumayan pertama ketika saya mulai mencoba atau mulai pertama kali menjadi pembina itu ada pemahaman yang beda ketika dulu santri ini pembina tugasnya apa sih ini pembina tapi ketika jadi pembina oh alamah kenapa dulu pembina saya gini-gini itu karena ini karena ini tentu ada hal yang berbeda ada perspektif yang baru yang yang membuat kita lebih oh jadi lebih-lebih memahami lah banyak-lebih banyak sekali yang kemudian ketika jadi pembina bagaimana seni ngopengi santri santri sing nakal biaya santri sing bener biaya ngurusi-ngurusi kayak itu tuh seni yang yang ya kadang melatih emosi kadang kadang buat bahagia kadang memuji emosi dan lain sebagainya itu salah satu yang yang dilakukan ketika santri ada misal artinya kan di dalam kamar itu tidak semua santri baik ya pasti pasti ya ada 123 ada yang nyaleneh nyaleneh pasti pasti ada semua itu ya semua kamar itu pasti ada itu yang istilahnya eh antisipasi artinya ketika nanti istilahnya kan kala kayak apa namanya kayak peribahasa peribahasa satu makan nangkas semuanya kena getah ya jadi kan semuanya ketika anak ini bermasalah berarti otomatis semuanya akan bermasalah katanya itu gimana cara mengatasinya istilahnya kan kalau saya jadi pembina itu semua orang itu punya istimewa semua santri itu punya keistimewaan masing-masing kata cara dia protes atau cara dia ingin mengucapkan sesuatu beda-beda jadi kalau kalau bagi saya itu ya bagaimana kita jadi pembina itu mempunyai cinta kasih rasa kasih sayang kepada semua santri tidak memandang itu anak-anak atau baik semuanya kita sayangi mereka gitu mungkin nanti caranya aja yang berbeda pertama bahwa kalau kita menyayangi mereka dengan tulus artinya nggak marah-marah hatinya ya santai gitu menjadikan dia teman ngobrol dengan baik bukan hanya ngandang hidup tapi juga kita sendiri melakukan apa yang kita omongkan biar jauh sampai ngomong ngini tapi kelakuannya ini jadi kita dakwahnya itu bilhal juga bilkol gitu kita juga melakukan apa yang kita lakukan gitu biar omongan itu benar-benar nangcap soalnya ya kita sendiri melakukan gitu jadi pertama tentu kita sayangi jadi nggak usah marah-marah santai aja kita ngobrol baik-baik dengan mereka sering komunikasi dan kadang memang perlu 1 2 kalimat karena gini saya kemarin baru belajar filsafat tentang masyafel tentang tentang orang itu jadi dasar manusia itu sebenarnya itu lebih tak lebih 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 apa ya lebih yang ketakut daripada dicintai gitu misalnya contohnya gini kalau dalam dalam kasus misalkan saya ngobrol ada rokoan itu kalau saya cuma bilang ayo santri-santri ayo jangan merokok ayo kita tak hati aturan pondok ayo kita buat sena guru kita itu mungkin takut biasa enggak enggak biasa aja gitu kayak paling meni rokoan tapi misalkan pisan main rokoan meneh boyong wah itu kan langsung takut gitu ya jadi kadang 1 2 atau 1 2 kali kita perlu kayak gitu perlu penekanan dik biar kemudian pereke langsung jadi ada rasa takut yang kemudian tapi itu enggak enggak sampai harus harus lebih porsinya itu harus lebih habis itu daripada kita apa namanya berkasih sayang kepada mereka gitu jangan sampai porsi yang marah ini lebih banyak daripada porsi kasih sayang jangan sampai jadi ya kayak kita kita Allah SWT dalam Al-Quran juga kemudian memberikan nasihat kepada memberikan peringatan juga kadang berupa iming-iming surga juga kadang juga ancaman raka juga kan tapi jadi porsinya tentu lebih baik kasih sayang sering komunikasi komunikasi komunikasinya dengan berbagai cara ya bisa jadi dengan mengaji bisa jadi dengan apa gitu dan 1 2 kali perlu marah juga untuk kemudian mengancam dengan keras biar ini mungkin caranya dia itu seperti ini bisa jadi sepertinya dengan cara seperti ini itu macam-macam lah masing-masing orang beda karakter beda cara menangkapinya kalau seandainya Oke tadi kita ketika salah satu contoh salah satu contoh santri merokok kita tegur dan ini menurut jenengan kita lebih baik dibenci atau ditakuti artinya ketika ketika kayak tadi contohnya jenengan negur anak-anak rokok anaknya takut takut salah satunya yang tadi udah dibilangin rokok lagi boyo takut tapi dalam dalam hatinya tuh udah benci dengan jenengan tapi istilahnya jenengan kan memberikan yang terbaik tapi karena anak-anak meresponnya itu wah ini ustadznya benci sama saya padahal niat kita baik respon seperti itu gimana apakah jenengan enggak papa dibenci sama santri atau beripun itu kalau kita jadi pembina kalau sampai kita dibenci santri itu itu masalah buat kita salah jelas-jelas masalah artinya cara menangani anak cara santri ada ilmunya ada caranya sendiri kalau bisa nggak dibenci yang nggak ditakuti tapi disegani itu idealnya kan seperti itu cuma nanti misalkan ada kasus gitu anak santri itu benci karena pembina itu biasanya itu karena dia tidak paham karena dia tidak tahu artinya banyak lo banyak dulu saya yang yang kemudian nggak suka dengan pembina itu alasannya ketika saya tanya kenapa alasannya itu nggak masuk akal gitu pembina ini gini-gini padahal nggak seperti itu karena karena saya tahu pembina nya seperti apa ya tapi nggak seperti itu kok coba sampai ngomong sekali-kali nah jadi kalau kalau ini kalau misalkan pembina ini ngomong dengan santri santri ngomong komunikasi saya kira benci itu nggak ada jadi benci itu nanti pasti dari pembina itu ya benci itu tidak ada dari mungkin ada kesalahpahaman miskomunikasi dan sebagainya maka tadi poinnya itu kuncinya itu ya komunikasi bagaimana pembina ini kita nggak bisa mengendalikan bagaimana santri respon santri ya kadang kita melakukan begini ada santri yang suka ada yang tidak suka tapi bagaimana kita meminimalisir itu kalau saya melakukan seperti ini jadi mikirnya itu bukan ada kita gitu bukan bagaimana bukan bagaimana mikirkan santri yang benci santri yang menyayangi tapi bagaimana kita benar-benar melakukan yang terbaik itu salah satu hal ini dengan komunikasi kita ngobrol dengan mereka kalau saya sukanya cara komunikasi saya dengan mereka itu dengan cara mengaji jadi ketika mengaji kumpul katakanlah kita curhat curhat bisa jadi curhat bisa jadi mereka yang cerita jadi ngobrol nggak ngobrol ngalongi dulu tapi ngobrol ngalongi dulu tapi masih ada di dalam kitab gitu akhirnya sama-sama terbuka jadi komunikasinya dapat ilmunya dapat dan disitu ada transfer ilmu juga kan ada mereka menganggap bahwa kita buru dan mereka bisa menghargai kita gitu jadi jadi disitu kuncinya dikomunikasi kalau misalkan jadi kalau tadi masalahnya itu coba kita carikan solusinya ya saya kira solusinya itu kalau kalau memang benar-benar itu komunikasi intens ngajinya sering ngaji untuk komunikasi juga maksudnya untuk benci untuk kemudian nanti kita sepakat-sepakatan kan ini ya sama jangan gini ya atau nanti kalau gini konsumen seperti ini kita ngobrol mereka tahu Oh nanti oh kalau begini sama sederhana sih misalkan ada santri bawa HP misalnya terus kesita itu santri responnya beda kalau santri nggak tahu mesti langsung makin-makin langsung wah ini bedanya ini nggak enak lah tapi kalau santri yang tahu karena dikasih tahu sebelumnya bahwa kalau sampai bawa HP itu jangan salahkan penggunaannya jangan salahkan keamanan ya gue salahkan sampai sendiri kenapa Semen lu HP jadi Semen kalau sudah menjadi santri harus berani tanggung jawab dong sebagaimana berani berbuat berani tanggung jawab saya berani melanggar HP berani bawa HP ya otomatis ketika Semen cita ya salahkan sendirilah artinya kan dipot dari pondok sedih kan tetap menang sudah ada peraturan tapi bagaimana menyampaikan peraturan ini kan ada ilmunya ada seni komunikasinya itu tadi gitu jadi biar-biar mereka paham wah seperti ini caranya oh kalau Semen begini Semen bakal begini jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu apa yang mereka lakukan untuk kemudian menyalahkan kita yang sedang mengerjakan tugasnya nggak ada ilmunya gitu lah ya intinya apa namanya dari pengurus atau pembina tidak ada niat untuk membenci kalian para santri intinya semua ini karena demi kebaikan kalian semua tidak ada niat sedikitpun untuk membenci Semen semua jadi disini pengurus atau pembina selalu memberikan kasih sayang seperti orang tua Semen memberikan kasih sayang kepada Semen seperti itu ya oke kita kembali ke coba untuk sekolah ya oh sistem pengajiannya dulu antara jaman dengan masuk itu sistem pengajiannya memang seperti ini sekarang atau memang ada perbedaan dulu sistem pengajian dan dinianya masih sama sih masih sama ya masih sama ya nah itu dari suku kemudian sekolah sekolah nanti hampir sama ya berarti udah 2000 jenengan masuk 2016 itu sudah modern ya jadi salapnya memang mungkin masuk ke unit mahalimin aja kurang sini sajar Speed karena saya masuk sudah zamannya yesholah yesholah yesholah結bal kaktikai yayisola jadi pengasuh itu udah Romba reformasi pendidikan itu benar-benar matang sih benar-benar від menjadi sekolah yang modern dz Jadi saya masuk di tengah-tengah sistem itu whatever berarti hampir sama ya Mungkin dulu jenengan tuh masuk SMP ya umumnya MTS negeri itu ada istilahnya kitab-kitabnya Buku paket LKS gitu itu kitabnya nggak ada itu yang menarik dari tadi yang kenapa dalam hal ini lebih baik karena memang rujukannya itu ya yang langsung kitab kuning langsung ya memang kitab-kitab yang berbahasa Arab itu yang asli kan kitab-kitab buku-buku itu juga rujukannya seperti itu cuman karena biar lebih mudah pakai LKS pakai berbahasa Indonesia cuman rujukan utamanya apa ya kitab kuning itu kan kita kalau jadi santri itu kita bener-bener mempelajari dari sumbernya langsung dengan orang yang tepat jadi lebih baiknya di situ-situ terus untuk ini dulu mungkin mungkin dari jenengan kasih motivasi atau tips-tips gitu ke Bagaimana kita istilahnya biar cepat pinter kitab kundul atau kitab kuning mungkin dari jenengan awalnya dulu memang mungkin jenengan dari awal masuk pondok ini udah bisa atau memang masih belum apa istilahnya ya di 30% lah mungkin belum bisa berarti belum bisa nah itu istilahnya mungkin bisa diceritakan biar jadi motivasi para santri awal soalnya kan terkadang anak-anak bahkan yang santri baru ya nulis pegan pun susah nulis pegan pun susah gitu nah itu mungkin tips dari jenengan itu memang gimana kalau belajar ya mungkin ya harus gitu kalau belajar tapi mungkin ada tips gitu dari jenengan dulu sebelum jenengan istilahnya belum bisa jadi bisa sekarang mungkin tipsnya biar nanti jadi motivasi untuk anak-anak ya jelas yang tadi bertanggung jawab harus belajar habis di koma ngaji jelas itu ya cuman waktu itu saya nggak tahu apa yang saya lakukan cuman akhir-akhir ini saya baru tahu sepertinya ini jadi Imam Malik itu pernah berkata begini jadi Imam Malik itu punya masalah mungkin kalau sekarang kita tuh hafalan nggak masuk ngaji nih nggak masuk-masuk nggak paham-paham terus beliau itu soan ke gurunya namanya Imam Wakil beliau mengadu Terus kemudian beliau Jadi ketika beliau mengadu kepada Imam Malik bahwa dia ini sulit sekali menerima ilmu sulit sekali untuk hafalan beliau mengijasakan itu Imam Wakil ini mengijasakan sesuatu kepada Imam Malik itu bukan yang semain baca ini baca ini baca giritan ini nggak tapi tar kil ma'asi ojok masyiat ojok ngelanggarkondok ojok ngelanggarkondok lah cok gua hape cok kokan kok ngelanggarkondok ish hormati gurum ojok ngelanggarkondok ish tar kil ma'asi karena apa? fainal biannal ilmanurum karena ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak bisa masuk kepada hati yang bermaksiat karena hati itu gelap karena maksiat dan kemudian ilmu itu yang cahaya itu nggak bisa masuk ke dalam jadi saya bener dulu itu hampir ya bisa dicek lah nggak ada rapot saya di keamanan bener-bener saya nggak mau banget untuk melanggarkondok pokoknya ojok ngelanggarkondok lah ojok nyaki di gurumu ojok gua hape cok rokok ojok sing-sing ini pokoknya dadiwong sing kira-kira itu bener ya manut aturan pondok manut apa dari gurunya dan kemudian dibarengi dengan istiqomah ngaji Insya Allah berhasil jadi gitu tar kil ma'asi itu jadi jauhi maksiat jauhi maksiat jauh li melanggar pondok intinya saratnya sedikit saja jadi intinya jangan maksiat maksiat kalau ngelirik cewek itu termasuk maksiat tidak kalau ngelirik sedih sekali dua kali ya nggak apa-apa istilahnya kan itu obat lah ntar kil ma'asi salah satunya dengan jangan pacaran jangan pacaran dulu ya apalagi masih kecil ya Tapi kalau yang udah mau nikah calon Itu calon boleh Jadi intinya tadi Kalau pengen istilahnya pinter Mungkin santri ya Banyak mungkin yang memang masuk Ketika belajar masuknya pahamnya itu Susah banget Nah mungkin harus interpeksi diri ya Mungkin samband itu Mungkin istilahnya kita semua sih Mungkin banyak kesalahan Banyak dosa juga itu wajar Wajar itu Jadi intinya tadi jauhi maksiat Sama jauhi Pelanggaran istilahnya Jangan melanggar di pondok Seperti itu Pertanyaan selanjutnya Dulu waktu jenengan ya Sebelum jadi pengurus Sekarang jenengan santri itu Koordinasi dengan pembina atau pengurus itu Istilahnya Lancar Atau memang jarang Atau peribun Artinya Deket Deket enggak dengan pembina Deket banget Deket banget Ya itu tadi Yang saya ketahuan di awal Tentang Tentang konsep barokah Bagaimana kita melayani guru kita Itu benar-benar menjadi Salah satu faktor Barokah yang ada dalam diri kita itu Itu tadi Jadi Oke ini ada pembina Ada yang perlu saya layani Jadi bukan Paradigma saya dulu itu Bagaimana pembina melayani saya Bagaimana pembina melayani santrinya Santrinya ini bisa melayani pembinanya Itu Itu mindset yang agak berubah Berarti harusnya Di balik ya Di balik itu Harusnya Santri yang melayani pembina Bukan pembina yang melayani santrinya Memang secara tugas memang bahwa Pembina ini yang kemudian melayani santri Mengayomi santri Mengajari santri dan sebagainya Tapi kalau kemudian santri bisa memberikan imbalan Dengan cara melayani beliau Tentang butuh bantuan apa Dan itu kan justru menjadi santri yang baik saya kira Bisa melayani gurunya Dan gurunya tentu akan senang dengan santri yang seperti itu Dan disitulah mungkin gurunya ini Malam tahajud dan mengundurakan santri bersekutu Itu Itu kemudian santri suka itu Ya karena itu tadi Tapi dulu sangat dekat sekali dengan pembina Artinya Gini artinya Tadi yang disampaikan sama Ustaz Susron Apa namanya Beliau itu sangat dekat Artinya Beliau itu yang melayani pembina Bukan beliau yang dilayani pembina Artinya bukan melayani istilahnya kita Memberikan fasilitas buka Melayani itu dalam arti Dalam artian apa Ustaz Ya mungkin Mengambilkan apa sesuatu Ya bisa jadi Misalkan mengambilkan air Atau minta bantuan apa gitu Ya intinya Apa yang diminta Ah gitu Apa yang diminta Ustaz kita terima gitu Kita langsung laksanakan gitu Lebih-lebih kalau kemudian kita menawari Ada perlu apa Gini-gini Justru lebih baik kan Ya artinya kan Santri yang istilahnya memberikan Mungkin apa yang saya bisa bantu ya Mungkin seperti itu Jadi Para santri Misalnya santri Teguh irang Begitulah istilahnya Kalau pola pikir kita Dibalik Artinya Kita yang melayani pembina Bukan pembina yang melayani santri Insya Allah Ilmunya akan cepat Masuk ya Ustaz Ya Pemahaman dalam belajar Insya Allah akan Cepat dimengerti Dipahami Kita kembali ke Mungkin materi pendidikan Yang di Tubuh irang ini ya Besantren Bahwa Di Besantren ini Memang Yang Yang Kita bahas lagi ya Yang didahuli itu Ahlaknya Adepnya Baru nanti Ilmunya itu Menyusun Dengan sendirinya Itu Menurut jenengan Itu memang berjalan ya Sistem yang seperti itu Di Tubuh irang Di Tubuh irang Hampir ya Bisa dikaren Seperti itu Bahwa Penekanan Dari Pembinaan Pembinaan Itu Mesti Apalagi Yaikiki Itu Mesti Bener-bener Ah Bener-bener Santri Yang Bener Jadi Kalau Bahasanya Itu Lebih mudah Kalau Ong Singgis Bener Dikati Dikasih Ilmu Itu Gampang Gampang Bangan Tapi Kalau Us Tidak punya Dasar Akhlak Bener Membenarkan Diri Seterhana 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 Jago Gakal Ngantri Bener Salah satunya Jopo ayam Dua Jopo Susu Dua Kran Minum Buat Cuci tangan Ini kan Seterhana Bosop Sandal Itu Gak perlu Ilmu Itu Adab Itu Adab Nah Untuk melatih Yang Sepele Sepele Sulit Menghormati Orang tua Jadi Memang Fokus utamanya Memang disitu Selain kemudian Menjadi Kelebihan Karena Secara Spiritualnya Dididik Secara Sosialnya Kemudian Bisa menjadi Pribadi Yang baik Coba dididik Secara intelektual Untuk bisa menjadi Orang yang Pinter Juga dididik Langkaplah Di 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 Pora Pesantren Semua Pasti Istilahnya Memberikan Pendidikan Ahlaki Lada Biar Hampir Semua Pesantren Pertanyaan Selanjutnya Ini Masalah Sekarang Jendengan Ngajar Kalau Ini Untuk Pertanyaan Dari Ustaz Ustaz Sekarang Udah jadi Istilahnya Membiming Santri Bagaimana Persiapan Jendengan Ketika Memberikan Materi Kepada Santri Persiapan Artinya Apa Istilahnya Metode Mungkin Lebih Metode Metode Cara Mengajar Jendengan Persantri Artinya Kan Semua Orang Berbeda Mungkin Menurut Jendengan Istilahnya Yang Memang Mudah Menurut Jendengan Itu Biar Anak Anak Bisa Memahami Seperti Apa Ya Ini Dua Hal Yang Beredar Pertama Memang Orang Ini Punya Ilmunya Dan Kedua Dia Bisa Cara Mengajarnya Jadi Yang Pertama Ilmu Yang Dia Punya Yang Dua Kayak Semacam The Art Of Teaching Seni Seni Dalam Mengajar Jadi Dua Yang Beda Jangan Sampai Kemudian Dia Punya Ilmu Banyak Tapi Tidak Punya Seni Untuk Mengajar Atau Dia Punya Sini Mengajar Tapi Tidak Punya Ilmu Ini Jadi Dua Dua Ini Harus Dua Dua Ini Yang Terus Saya Pelajari Saya Pelajari Yang Apa Yang Saya Ajarkan Juga Saya Belajar Lagi Bagaimana Cara Memahamkan Mentransfer Ilmu Ke Anak Biar Paham Itu Saya Pelajari Bener Bener Saya Pelajari Banyak Bisa Bajar Buku Bisa Ikut Semina Bisa Kemudian Belajar Di Waktu Ngaji Juga Cuman Paham Metodenya Yang Secara Spesifik Ya Biasa Menyampaikan Kadang-kadang Istilahnya Kita Sudah Menyampaikan Santrinya Mungkin Kebingungan Mesti Ada Yang Kebingungan Seperti Itu Solusinya Seperti Apa Artinya Ketika Kita Menyampaikan Sudah Istilahnya Detail Tapi Santri Itu Satu Dua Pasti Ada Bingung Gitu Itu Jendengah Itu Mungkin Istilahnya Apa Yang Harus Kita Lakukan Artinya Kan Kalau Kita Istilahnya Memberikan Kalau Kita Istilahnya Memberikan Istilahnya Kita Sudah Memberikan Yang Terbaik Untuk Santri Nah Sekarang Tinggal Santri Santri Ini Dia Sudah Istilahnya Sudah Belajar Banyak Sudah Istilahnya Belajar Giat Tapi Ujung-ujungnya Gitu-gitu Aja Apa Kembali Ketadi Intinya Kalau Memang Kurang Istilahnya Memahami Atau Kurang Dalam Mengerti Ketika Belajar Apakah Salah Satunya Tadi Harus Menghindari Mas Bisa Jadi Antara guru Dan guru Itu Benar-benar Nyatu Yang salah Bisa Tidak Bisa Ngajar Pemenangan Tadi Tidak Paham Tanya Aja Kenapa Tidak Apa Yang Semen Lawa Jadi Bukan Karena Ilmunya Yang Disampaikan Di Kelas Itu Bisa Jadi Karena Faktor Tadi Loh Yang Karena Dia Mas Misalkan Ayo Coba Taruh Mas Ayo Coba Tinggalkan Mas Sering Langgar Pondok Berku Acing Baik Kemudian Ketika Masih Belum Ajar Ini Mungkin Ujian Diri Saya Sendiri Saya Ujian Dia Sabar Untuk Menerima Ilmu Jadi Lebih Ke Dalam Proses Saja Oke Mungkin Itu Pertanyaannya Yang Terakhir Mungkin Ya Yang Terakhir Sebelum Kita Tutup Mungkin Motivasi Untuk Para Santri Motivasi Kesan Dan Pesan Untuk Santri Para Santri Istilahnya Dari Jenengan Mungkin Ada Motivasi Untuk Para Santri Mengguh Disampaikan Biar Istilahnya Santri Juga Semangat Dalam Mencari Ilmu Dipus Santri Bihirau Kita Itu Tidak Bisa Merasakan Manisnya Ilmu Sebelum Kita Merasakan Pahitnya Mencari Ilmu Ini Cukup Banyak Lampir Jadi Apa Tidak Kita Tidak Merasakan Mangisnya Ilmu Sebelum Kita Merasakan Pahitnya Mencari Ilmu Dan Itu Sering Disampaikan Bersakit Sakit Kehulu Bersenang Senang Kemudian Seperti Itulah Artinya Kita Di Dalam Santren Bahkan Banyak Ujian Banyak Ujian Banyak Tantangan Dan Banyak Kerintangan Dan Ketika Kita Sudah Bisa Menyelesaikan Ujian Tantangan Dan Kerintangan Insyaallah Kita Kita Akan Diberikan Kemudahan Untuk Ilmu Oke Itu Saja Dari Kami Kalau Memang Nanti Video Ini Bermanfaat Atau Istilahnya Banyak Yang Mendukung Insyaallah Nanti Kita Lanjut Ya Mungkin Nanti Kita Membahas Tentang Sejarah Sejarah Pesan Dari Istilahnya Biografi Al-Hadrat Sheikh Muhammad Hashim Ashari Nanti Kita Sampaikan Insyaallah Beliau Ini Suka Membaca Soalnya Jadi Nanti Kita Bisa Tanya Tanya Tentang Sejarah Biografi Pesan Dari Baik Sekian Dari Saya Terima Kasih Atas Hadir Semoga Apa Yang Kita Lakukan Pada Malam Hari Ini Kita Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi